Tanya membuat garis pantai yang terus tergerus aberasi yang terjadi di pantai Tanjung Burung, Kelurahan, Tanjung, Kecamatan, Mopau, Hilir juga mulai berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Penghasilan masyarakatnya yang bergantung dari hasil pertanian atau kebun semakin turun drastis. Dengan semakin berkurangnya garis pantai, pasang air laut sudah sampai ke pemukiman warga sehingga merusak tanaman, lahan, pertanian, dan kebun warga. Menurut salah seorang warga, Awang Randy Kurniawan hasil kebun kelapa miliknya turun drastis hingga lebih dari 70 persen. Bahkan untuk bercocok tanam sekarang ini sia-sia saja. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Bukan cuma pemukiman, pemasukan. Pemasukan yang dulu ya bisa, ibarat kata lumayan, itu bisa tergerus lebih dari 70 persen dong. Oh, pertaniannya mungkin ya. Pertanian dari kelapa, dari mangga dan sebagainya, cukup. Habis gitu. Pemasukan air asin itu bukan cuma, misalkan, oh setahun cuma dua, kayaknya. Hampir setiap bulan. Hampir setiap bulan datang, itu pun bukan cuma satu hari, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 5 hari. Kalau cuma air asin tok, okelah kita masih hujan hilang. Lumpurnya dibawa. Oh iya, lumpur. Itu yang buat kita kayak, kita bertanamnya sia-sia jadinya. Awang berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi masalah abrasi. Baik itu dengan membuat tanggul ataupun kubus beton pemecah ombak untuk jangka panjang. Karena jika tidak, abrasi akan semakin parah bahkan hingga mengancam pemukiman warga. Dari mempawah Zenpon TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.